Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan mudik bagi warga. Hanya beberapa kendaraan yang memiliki kategori khusus yang diizinkan keluar atau masuk wilayah Jabodetabek. Rencananya aturan tersebut akan mulai berlaku Jumat 24 April 2020, dini hari nanti. Dan untuk melihat kesiapannya, kita terhubung dengan reporter Pradev Kumar dan jurukamera Tirta Wijaya di kawasan Cikarang Utama, Bekasi. Ya, Pradev. Ini jelang penutupan, jelang pembatasan ya, pembatasan arus lalu lintas ini di kawasan Cikarang, ini bagaimana? Ya, Tasha dan pemirsa Nusantara Televisi, saat ini saya berada di Cikarang Utara ya. Saat ini bisa dipantau untuk arus lalu lintas yang ada di tol Cikarang Utara bisa dilihat cukup amat sepi. Akhirnya hanya ada, didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar dan juga truk-truk dan juga kontainer yang mengangkut barang. Ada pun mobil-mobil pribadi yang melewati jalan ini, hanya sedikit sekali volumenya, belum ada peningkatan volume sama sekali. Dan untuk pembatasan, pembatasan kendaraan di tol Cikarang Utara saat ini, sampai saat ini masih berjalan seperti biasanya, belum ada persiapan dari pihak polisian dan pihak jasa marga sendiri untuk melakukan persiapan penutupan pembatasan kendaraan di tol Cikarang Utama ini, Tasha. Iya, dari informasi yang Anda peroleh di lapangan saat ini, bagaimana dengan volume arus lalu lintas pada saat ini? Seperti biasa kah atau jelang-jelang pembatasan ini ada peningkatan karena orang lebih mempercepat mudiknya seperti itu? Untuk saat ini bisa dipantau, bisa dilihat di belakang saya juga bahwa kendaraan cukup amat sepi ya, Tasha. Hanya ada kendaraan-kendaraan besar yang melewati dan juga kontainer dan juga mobil-mobil box yang melewati jalan ini. Tidak ada peningkatan volume kendaraan yang melalui jalur Cikarang Utara. Mungkin memang karena adanya pembatasan sosial berskala besar, jadi memang kendaraan saat ini terbilang cukup amat sepi, Tasha. Baik, baik. Terima kasih Pradev atas laporan Anda dan tetap berhati-hati. Pemirsa Pradev Kumar dan Tirta Wijaya langsung dari Cikarang.